Terus adek, saya lihat dia kan saya nangis, terus saya bilang, adek jangan menangis, kakak jangan menangis, dia bilang gitu ke saya. Terus dia tanya sama ibu saya, mama kenapa ayah ditembak. Peristiwa G30 SPKI sangat erat kaitannya antara para korban maupun pelakunya. Salah satu korban yang selamat dari peristiwa tersebut adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution selamat dari target penculikan, namun sayang putrinya Adi Irma Suriani dan ajudanya Letiopir Tendian menjadi korban. Meskipun peristiwa G30 SPKI masih diselimuti misteri dan kontroversi, namun selamatnya Jenderal Nasution menjadi bukti nyata bahwa sejarah kelam itu pernah terjadi. Selama karirnya di kemiliteran, Nasution sudah memberikan banyak sumbangsihnya. Dua hal yang paling fenomenal adalah pencetusan duifungsi ABRI, serta membuat dasar-dasar taktik gerilia. Jasa-jasanya terhadap Indonesia dibuktikan dengan raihan gelar Jenderal Bintang V. Setengah abad berlalu sudah, lolosnya Jenderal Besar Ahana Sution dari peristiwa G30 SPKI adalah segelumit kisah yang mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Monecin ini penggambaran tentang penyerahan palu sebagai ketua MPRS. I see ya, tahun 1966 ya betul. Selamat siang, Assalamualaikum. Prof, apa kabar Pak Rosso? Selamat siang Pak Rosso. Selamat siang, sehat Pak Rosso. Terima kasih Pak Rosso, kita mau lihat-lihat nih Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Siap, siap. 2600 ya luas ya Pak Rosso? Ya, luas tanahnya 2600, kemudian menggunakan bangunan 1600. Jadi bangunan tahun 1923? Siap, betul, betul Pak. Jadi mohon izin kebetulan kami ada Pak Salim Said. Sekali kita bisa ngobrol-ngobrol. Saksi sejarah, Orde Lama, Orde Baru, Sama Masa Reformasi. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Dinas Sejarah Angkatan Darat. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Rosso. Silahkan langsung, mungkin bisa langsung ke Prof. Baik. Bisa Prof. Arahkan. Mari Prof, kita jalan-jalan Prof. Ya, ya, oke. Prof. Salim, Prof. Salim dengan Pak Nas adalah, Pak Nas bagi Prof. Salim bukanlah sosok yang asing. Karena Prof. Salim sejak lama, sejak masa Orde Lama sudah mengenal Pak Nas, bahkan beberapa kali datang ke tempat ini. Apa Prof. kenangan dengan Pak Nas di lokasi tempat kita berada saat ini, Prof? Ini, pavilion ini, dulu ketika saya datang. Prof. datang sebagai? Saya datang sebagai peneliti untuk menulis tesis doktor. Oke. Tahun 84, saya datang dan saya diterima Pak Nas di gedung ini, dekat jendela. Apa yang saya ingat dari situ, pada waktu itu posisi politik Pak Nas sudah sangat parah. Nah, ketika kita, saya wawancara Pak Nas melihat keluar, dan di bawah itu, ada orang membersihkan, memotong rumput. Menyabit rumput? Menyabit rumput. Pak Nas tiba-tiba ketakutan dan mengatakan, wah kita di mana-mana diikuti intel. Jadi beliau mencurigai, tukang rumput itu intel. Intel? Bukan tukang rumput beneran? Iya. Cepat sekali beliau menyuruh tukang rumput itu pergi. Oke. Bung-bung, pergi-bung. Itu yang saya ingat betul. Mengapa saya ingat itu? Mengapa itu penting? Nas Utir adalah orang yang sangat pernah menjadi orang yang sangat berkuasa di Indonesia setelah Bung Karno. Dan pada hari itu saya lihat, orang yang sangat berkuasa itu, kepada tukang rumput pun dia takut. Prof, salim seri melihat sosok Pak Nas itu seperti apa, Prof? Ya, dia seorang patriot. Seorang yang mengabjikan seluruh hidupnya untuk republik. Jadi penghormatan yang beliau terima, saya kira sangat pantas. Ini jendela ketika Prof tadi cerita, Pak Nas menerima, Prof, Pak Nas berada di dalam sini, lalu melihat ada tukang rumput di bawah. Oke, iya. Tapi ingat saya, ini jarak antara ini, jendela dengan tukang rumput di bawah itu agak jauh. Ya, karena sudah renovasi. Mungkin karena direnovasi, jaraknya menjadi dekat. Saya ingat Pak Nas itu akan melongol ke bawah begini. Eh, Bung, Bung, pergi, Bung. Mengusir tukang rumput. Prof, kalau kita lihat ada biorama di sebelah sini, kita melihat penghargaan-penghargaan, tanda kormatan kepenghargaan bagi Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Tidak hanya di dalam negeri, dari luar negeri pun juga menghargai jeripayah beliau sebagai tentara nasional Indonesia, Prof. Harus diingat, Jenderal Nasution adalah orang Indonesia pertama yang dapat bintang 4, orang Indonesia yang terlama memimpin Angkatan Darat. Sembilan tahun ya, Prof? Sekitar itulah. Oke, dan peranan beliau di dalam negeri sangat penting. Beliau lah yang merencanakan penumpasan PRRI Permesta dan menempatkan sebagai komandan Kolonel Ahmad Yani. Oke, operasi di Sumatera Barat itu dipimpin oleh Ahmad Yani. Ahmad Yani kemudian menjadi asisten beliau dan kemudian menggantikan beliau sebagai KSAD. Nah, di jaman diplomasi Bung Karno, yang kemana-mana, non-blok dan sebagainya, Pak Nas selalu diajak. Itu sebabnya Anda lihat, banyak bintang-bintang yang beliau terima dari negara lain. Dari Thailand, Yugoslavia, Belanda, Uni Soviet, Jepang saya kira juga ada, Ethiopia, Belanda ada. Jerman juga termasuk di situ. Jangan lupa, Pak Nas itu banyak kemana-mana, karena menjelang operasi pengambilan Irian Barat. Tahun 62? 62. Sebelum 62, beliau itu berkeliling kemana-mana mencari senjata. Setelah ditolak oleh Amerika, beliau pergi ke Uni Soviet. Ke Blok Timur ketika itu? Ke Blok Timur. Oke, artinya makanya mengapa dapat dari Yugoslavia juga ya? Karena banyak senjata yang kita beli, yang kita pakai menjelang kita mau menyerbu Irian Barat, itu dari Eropa Timur, Uni Soviet, Eropa Timur. Baik, kita kembali ke masalah Gestapo, Prof. Mengapa PKI menargetkan Pak Nas sebagai salah satu target jenderal yang akan diculik pada subuh tanggal 1 Oktober tahun 65, Prof? Begini, kita harus melihat kembali, Pak Nas itu peranannya besar dalam mendukung Bung Karno, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemudian, antara Bung Karno dan Pak Nas, ada konflik. Sumber konflik itu Nasakom. Bung Karno berapi-api mempropagandakan Nasakom, Pak Nas, dan kemudian Pak Yani, dan kemudian juga para jenderal Angkatan Darat, tidak setuju dengan Nasakom. Jadi awalnya embryo dari situ, Prof? Iya, tapi sebenarnya Nasution itu adalah orang Siliwangi yang menumpas peristiwa pendiun itu. Tahun 48. Artinya ada dendam dari PKI karena mereka ditumpas oleh Angkatan Darat tahun 48, mereka membahas dendam di tahun 65. Ada sejarawan berpendapat demikian, bahwa kalau diteliti orang-orang yang dibunuh PKI subuh 1 Oktober itu, semua orang itu dulu berperan menumpas PKI. Tahun 48. Tahun 48. Jadi ada tafsirannya adalah ini dendam lama PKI dilampiaskan pada waktu itu. Prof, mengapa operasi Gestapo itu tidak terdeteksi oleh Intelijen Angkatan Darat teknologi itu? Menurut cerita terdeteksi, tapi saya tidak tahu mengapa, saya kira begini, tidak ada bayangan bahwa PKI melalui tentara yang dia bina. Sebab Gestapo itu kan yang mendatang nangkepin orang yang segala yang kita lihat di sini ini, itu kan tentara. Karena pas jam 48, PKI bukanlah partai yang terlarang. Disitulah kesempatan untuk infiltrasi ke TNI AD. Ya. Karena tentara-tentara yang ikut peristiwa Mediun, itu tidak dicegah melanjutkan karirnya di dalam TNI. Di bawah Syam? Belum Syam, oke. Banyak perwira-perwira yang tadinya terlibat Mediun, karena tidak ada pembersihan terhadap mereka, maka mereka berada di dalam tentara. Orang inilah, orang-orang inilah yang saya duga berperan besar meluruskan jalan Syam untuk membina perwira-perwira di dalam unit-unit militer Angkatan Darat. Apakah tujuh jenderal yang diculik itu adalah nama-nama yang telah ditargetkan sejak awam, atau kan mereka random, Prof? Saya tidak tahu random apa ditarget, tapi seperti yang saya katakan tadi, ada penelitian itu dilakukan oleh seorang kolonel sudah meninggal dari pusat sejarah Angkatan Darat. Dia mengidentifikasi orang-orang yang dibunuh malam itu oleh PKI, oleh tentara binaan PKI persisnya, adalah orang-orang yang terlibat melawan, menumpas PKI. Tempat lapan. Nah, toko penumpasan itu adalah Nasution, dia kan Panglima Silewangi, meskipun ketika Mediun itu, dia tidak Panglima Silewangi lagi, dia sudah menjadi wakil Panglima Besar, wakilnya Pak Dirman. Tapi pasukan yang menyerbu ke Mediun itu Silewangi. Anda ingat ada nama Kemal Idris dan sebagainya. Terima kasih.